Kami Bar-Bar untuk Anda Halo Youtuber Kali ini cukup spesial ini teman-teman Karena kita sekarang ngobrol bareng seorang legenda Mungkin Pak, seorang legenda sumber alam yang mungkin sebagian besar dari teman-teman ini sudah kenal Satu kalimat dari saya ini banyak senior-senior yang mungkin masih ada di sumber alam Cuma teman-teman itu pasti apal kalau sama yang namanya Pak Gito Pak Gito, monggo Mungkin teman-teman enggak tahu nama aslinya Pak Gito Monggo perkenalan dulu Saya sebagai karyawan sumber alam yang terlambat di sumber alam ini Ikut sejak bapaknya Pak Yudi sampai sekarang ini cucunya Pak Anthony Stephen Ambali Pertama saya di sini, saya kerjanya di toko hasil tani Hasil tani, hasil tani itu? Jalan MT Areyono Dulu usahanya pupuk, kedelai, kaplek Itu kaplek dari singkong Pokoknya hasil bumi lah jualnya Ini jualan sana Saya masih kecil, kira-kira umurnya masih 12 tahunan 12 tahunan Zaman dulu memang umur-umur segitu ya Sekarang zaman masih susah tahu Pak? Masih susah, ikut sama mbahnya Pak Yudi dulu Tapi sementara terus meninggal itu Pak Diyanggun namanya Pak Diyanggun Terus saya ambil alih ikut di sini Pak Yudi sama Pak Imawan itu kakaknya Pak Yudi Bos hidup baru sama Pak Agus bos truk Dulu ada truk di sini? Ya, terus saya ikut di selepan sini kan dulu ikut masukin bulok kan zaman dulu Banempatoh, pegawai-pegawai negeri itu dapat catah beras Terus di sini bikin masuk bulok Berarti sumber alam itu awal banget, awal dulu banget Kan Pak Gito sudah ada di sini Pak, usahanya itu banyak Pak? Usahanya banyak Enggak cuma transportasi? Enggak, dulu hasil bumi yang utamanya Yang utama ambil-ambil kaplek, ambil-ambil kedelai, ambil... Saya ambil di Wonosari itu kaplek, ngelangsirin ya Wonosari, dilangsir sampai piuman pakai truk gandeng Ya, kaplek itu yang dari singkong kering, di singkong dikeringin Dibikin tiwul Benar ya itu kaplek Terus dibawa ke sini, gudang sini Tapi saya masih kecil, tapi saya sudah ikut-ikut Udah ikut kerja di sini Terus saya di sini bikin gudang belakang Ada selepan di sini Ada selepan bikin beras Gabah-gabah ini dulu jemuran gabah Di sini nih Pak? Iya, di sini kan kalau siang buat jemuran gabah, malam bisa kencana jaya Kalau sumber alam masih sedikit, sumber alam cuma 8 atau berapa Terus saya kerja di sini kira-kira tahun 82 Bulog sini 82 Terus 84 saya nganter Pak Tony 84? Nganter Pak Tony itu enggak pakai mobil, saya pakai becak Pak pakai becak, anak dua sampai tiga itu, yang Irina itu sekolah BK itu Kakaknya Pak Tony, Pak Tony sama adiknya Adiknya belum sekolah dulu, sampai dia sekolah Terus Pak Tony sudah SMP, yang dua SMP tinggal satu, tinggal satu lulus SD Saya suruh ibu, suruh nge-nek ini, suruh nge-nek Saya ngayun-ngayun becak itu ya 9 tahunan 9 tahun Pak? Iya, ngayun becak setiap pagi sore Ini Pak, kita cerita ke yang waktu pertama Pak Gito ada di sumber alam Bekerja di sumber alamnya Itu jadi kenek kan Pak? Iya Batangan pertamanya, masih inget enggak Pak? Dulu mesinya apa, nomor bodinya berapa? Kalau nomor bodinya, saya lupa kalau mobilnya saya 73 AC 73 AC, intercooler pertama Mercy intercooler Intercooler pertama Iya, intercooler pertama Ini, ini, ini Pertama bawa sebagai driver itu, bisa apa Pak? Mesin apa Pak? Saya dibawain mesin Prima Prima 82, apa ya? 8-4, itu 8-2 anan lah Oh, H Prima Oh, H Prima yang masih tua itu Mohsinnya tua ya H Prima Oh, H Prima Terus, saya lama Bapak, Prima lama Lama, terus, saya dikasih intercooler Oh, dari Prima ke intercooler Intercooler, terus, Mercy 15-18 Terus, Zino baru, itu yang Disco Perry itu ya Kalau, kayak, dulu kan, Seberalam sempat punya, kayak, Izuzu, terus, Dongfeng, Perkasa, sama, Volvo Tapi, saya belum pernah dibawain, tuh Belum pernah, Pak Belum Saya membawanya, mobilnya satu, terus, dulu Enggak pernah pindah-pindah Ada, track, settle Enggak pindah, settle Ada, bumel Enggak pindah, bumel Ada, patah, semarang Saya, tetap, ngelensi satu, di Cikarang 20 tahun, saya di Cikarang 20 tahun, Pak Oh, iya, teman-teman Ini, sedikit cerita waktu itu Jadi, saya pulang ke Bekasi, itu, kebetulan ikut Pak Gito Ikut Pak Gito, ini, kok keluarnya, Kerawang Barat waktu itu Kelari, Kerawang Timur Kerawang Timur Kerawang Timur, waktu itu, teman-teman Saya, wah, lumayan nih Turun Cibitung, kan, gak usah Sampai Pondok Bungut, ngobrol sama Pak Gito Oh, ternyata, Pak Gito, 20 tahun, ngelensin, ya, teman-teman Iya, ngelensin dulu Gila Itu, mobil-mobil yang lain, belum lewat pinggir Saya, udah lewat pinggir, suruh Pak Yudi, suruh merintis Terus, Cikampek, Kerawang, Cikarang Dari, rumahnya dari Cikampek, Pak? Iya, saya, langsung, gak ngetol Suruh Pak Yudi, Armahum Saya, suruh, lewat pinggir, cepat-cepat dirintis Terus, jadi, Kerawang sendiri Pondok-pondoknya, udah banyak Kerawang sendiri Terus, nambah lagi, Cikarang sendiri Terus, Bekasi sendiri Itu, udah jadi, dulu Lewat pinggir, terus Jauh, sekarang Ini, diulang lagi Beli, lewat pinggir ada Kemarin, kan, nutup Beliwat pinggir Gak ada Ya, Alhamdulillah, disini Ada barokahnya Banyaklah Saya, dari nol disini Sekarang, sampai saya Punya cucu Ini, ini cucu nomor lima Anaknya Putrane Pak Gito berapa, Pak? Tiga Tiga Ini dari yang nomor dua Nomor dua Yang nomor satu, anaknya tiga Tapi, kerjanya di Batam Kalau ini di Jogja, ayahnya Putrane kan, anaknya Pak Gito kan sudah Di baratnya sudah mentah semua ya, Pak? Ya, Alhamdulillah sudah mentah semua Pak Gito juga sudah punya cucu Ya, pernah enggak, Pak? Dari anak-anaknya Pak Gito Pak, bahwa sudah Waktunya Bapak istirahat apa, enggak capek Ya, sudah Sudah, tapi masih sehat ya Ya, daripada di rumah Ya, daripada di rumah Pak Gito ini Oh iya, Pak Sempat waktu itu tuh ada cerita Kan saya sempat ngobrol sama Pak Ari juga Iya Itu dulu Sempat Pak Gito ikut Pak Ari Gimana? Sempat ikut Pak Ari Ya, sempat itu Saya belajarnya sama Pak Ari juga Oh, belajarnya itu sama Pak Ari Ya, sama Pak Ari Sama Pak Selamat Rajo Itu Pak Selamat Rajo masih Di Sugeng sekarang sudah meninggal Kalau Pak Ari masih Baru di sini dulu Saya latihan gitu Di Sumber Alame Unda Undi cuma Di Sumber Alame Kalau di mobilnya Undi Cuma kalau Ditarik lagi ke belakang Awal ikut Ya, Pak Gito ini sudah Berarti enggak salah ini teman-teman Di 99 OC itu Ditempel stiker Legendaris Sang legendaris Memang saya Benar-benar melegenda Saya dari nol itu Melayap Naik-naik Memang saya tidak Sekolah tinggi lah Saya cuma Tahunya Cuma Sekil Sekil ini Keterampilan Gak punya Kepandean Ya Sekil-sepil Cuma Satu yang Ini Pak Gito Saya sempat Ya berbincang-bincang Sama Pak Tony Pak Tony itu Bangga Sama Pak Gito Karena apa Pak Gito itu Dari dulu itu Terlihat Kerja kerasnya itu Enggak nanggung-nanggung Ya, kelihatan Kalau kerja itu selalu sepenuh hati Kerja kerasnya Enggak nanggung-nanggung Apa yang membuat Pak Gito Punya prinsip seperti itu Pak? Karena saya Untuk Masa depan anak saya Masa depan perusahaan Biar maju terus Karena saya sudah Dari Pak Yudi sampai Pak Tony kan Juga Enggak menurun lah Sumber alam masih menaik terus Saya berdoa Sumber alam itu Tetap jaya terus Jangan sampai menurun Juga Anak cucu saya juga Jangan sampai seperti saya Susahnya Ya, itu Jadi saya kerja kerasnya Begitu Pol-polan Selagi masih bisa dikerjakan Kenapa tidak Ya Jadi Anak saya juga Gak seperti saya Susahnya kerja Terus Sumber alam juga tetap Lancar terus Jadi saya Kerja keras Untuk sumber alam Juga untuk Keluarga saya Ya Nah ini pelajaran buat kita Teman-teman Jadi Kerja itu jangan mikir Hasilnya dulu Tapi Mikir perusahaannya dulu Di usahakan dulu ya Pak Ya Gimana kita Mengusahakan satu pekerjaan itu Kita kerjakan Sebaik mungkin Semaksimal mungkin Iya Sekarang orang Jawa bilang itu Sekarang orang Jawa bilang itu Sekarang kasih lebih Menurutnya Sekarang usahanya Sekarang usaha sendiri Usahanya Semoga Juga keren Jadi saya Kalau sumber alam Menurun penumpangnya Juga saya Mikir susah Wah saya Sampai bisa Anaknya Tiga kuliah semua Kuliah semua Matu saya juga Kuliah semua Itu hasil dari sumber alam Sampai sumber alam Seperti kemarin itu Waduh Seperti Covid itu Saya mikir itu Ya mikir sekali itu Jangan sampai sumber alam hilang Ini harusnya Pak Gito Pak Gito udah Harusnya bukan Orang lapangan lagi Temen-temen Orang kantor Bahkan saya Gak mampu lah Kalau orang kantor Saya punya skill Nyupir aja Bahkan dari pengalaman Pengalaman Ya Ya Banyak banget temen-temen Kalau secara Sejarah Di sini saya tahu semua Dari Dari nol lah Pak Yudi Ini memang susahnya Pak Yudi biar Maju perusahaannya Gak mau beli mobil baru dulu Oh ya Itu Pak Kenapa Pak Yudi lebih suka Mobil antik Atau mobil lama Dibandingkan yang baru Pak Karena Pak Yudi Perhitungannya Kalau dulu ya Eh Kalau dulu Pak Yudi Kalau beli satu Buat beli mobil bekas Dapat lima Tapi bawa penumpangnya sama Dapatnya sama Kalau dirawat Tetap lancar Tetap lancar Asalkan yang rawat Asalkan yang rawatnya Betul Jadi Pemasukannya Kalau dihitung-hitung Banyak yang lama Yang baru Dibandingkan yang baru Iya Itu alasannya Kenapa Pak Yudi Ini lebih senang mobil lama Iya Karena Ya bisa Pemasukannya lebih lumayan Karena Dulu kan Gak ada saingan Mobil lama juga Jelek Laku Kalau sekarang Lain Mobil jelek sudah Gak mau penumpang Iya bener Kalau dulu Malam Senin Mau ke Jakarta Gak ada tempat duduk Asalkatut Asalkatut Kalau sekarang 28 Stop Lain dah Dari dulu lain Dulu 50 orang Ya Pakai baku lipet Siap Baku lipet Atau lesen-lesen Iya Makanya Pak Yudi Dulu kan penumpang Banyak Armada kurang Makanya Pak Yudi Gak mau beli mobil baru banyak Mending Uangnya buat Beli mobil bekas Dapat 3 Dapat 5 Bawa penumpangnya Sama Kalau mobil baru Satu Bawa 50 orang Buat beli mobil bekas 5 Dapat 250 Orang Sekali jalan Itu dulu Pak Yudi Perhitungannya Tapi kalau sekarang Gak masuk Lain Kalau sekarang Beli mobil jelek Beli mobil bekas Gak laku Gak bisa setel Gak mau sekarang Kalau dulu Asalkatut Bintangnya Jogja Sumber Alam dulu Gak ada yang lain Ini terakhir Pak Gido Ya Pak Gido Mulai dari umur 12 tahun Ya kira-kira Di Sananya 12 tahun Sekarang umur berapa Sekarang umur Saya 62 Berapa 62 Sampai sekarang 42 40 tahun Eh Di sini 40 tahun 40 tahun Ikut Keluarganya Pak Antoni Pak Antoni Pak Yudi Dari Bahkan dari buyut Iya Itu Kenapa Pak Gido Masih tetap nyaman Ikut Sama keluarga ini Pak Karena saya Belum pernah kerja Di tempat lain Jadi Belum tahu Penghasilan Perusahaan lain Memang saya Gak mau Tahu Hasil Lain Saya sudah mantep di sini Karena saya dulu Gak punya apa-apa Dapet Bisa beli tanah Bisa beli sawah Bisa anak sekolah Kuliah semua Bisa ada cucu Jadi saya Ada gaji tinggi Juga saya Gak mau Iya Tetap Saya ikut Iya Kalau dia si Atinorani saya Saya lah Keluarga sumber alam lah Gak karyawan laki lah Umpama kerja Kesulitan saya Gak digaji Ya gak apa-apa lah Gak memaksud Umpama itu Satu hati lah Dari dulu ikuti Sama keluarga ini Keluarga sumber alam Wah keren ini teman-teman Pak Gito monggo ke teman-teman Mungkin Sebuah Petuah Untuk kehidupan Bisa disampaikan ke teman-teman monggo Apapun itu Ya ini Teman-teman Youtuber semuanya Saya Sebagai Karyawan sumber alam Yang Pelengganaris Terlalu Di sumber alam Saya Mengucapkan Yang Mudah-mudahan Kalau kerja Seperti saya Jangan sampai Pindah-pindah Bos lain Bos lain Terpengaruh Lain-lain Perlu diingat teman-teman Pak Gito bisa punya Tanah Bisa beli sawah Ada rumah Memulihai anak-anak itu Bukan karena gaji gede Ya Bukan karena gaji gede Tapi usahanya itu Siang Ya kerja Malam Siang kerja juga Ya Ya Semua itu tergantung Gimana kalian Mengerjakan Dan berusaha Bekerja kerasnya lah Bekerja kerasnya kalian itu Kayak gimana Seperti yang dibilang tadi Hasil itu Bakalan ngikutin dari Kerja keras kalian Iya Oke teman-teman Sekian ini Ngobrolan kita Sama Pak Gito Walaupun sebenarnya Dulu-dulu Sudah pernah ya Pak Wawancara seperti ini Sudah sama Pak Antoni langsung Cuma ini kita Wawancara lagi Ngobrol-ngobrol lagi Ini Sasi santai-santai Ini Iya Coba kalian Comment Request siapa lagi nih Buat di wawancara Oke Sekian video kali ini Makasih banget ini Pak Gito Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Iya